Bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba dinyatakan tersangka Tentu memunculkan persepsi di publik Apakah kasus ini murni penegakan hukum Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan Karena yang kita takutkan adalah Muncul persepsi di publik Persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius Hanya menarget orang-orang tertentu Menarget kasus-kasus lama Nah itu kita tidak mau Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum Yang kedua Di Indonesia ini Pak Luar biasa kita ini Negara satu-satunya yang punya tiga institusi penegakan hukum pemberantasan korupsi Saya yakin tidak ada di negara lain Pak Dan mungkin juga Indonesia akan tercatat Bahwa pejabatnya Paling banyak keluar masuk penjara Pak Bisa dicek Pak Pertanyaan saya sampai kapan Pendekatan-pendekatan represif ini akan dilakukan Kita setuju penegakan hukum pemberantasan korupsi Tetapi seyokianya Tiga lembaga penegakan hukum harus punya strategi Strategi bagaimana pencegahan pemberantasan korupsi itu Supaya nanti Kajari-kajati Tidak ditarget kasus-kasus Pak Bayangkan saja Pak Kalau kajati-kajari ditarget kasus Harus sekian lima kasus Sepuluh kasus Saya menduga Takut saja Pak Kasus tidak ada pun bisa diadakan Pak Karena besarnya kewenangan jaksa Musik Music Pering Musik Nek Musik